Om Swastiastu, teman-teman dan para sahabat lokalan, kembali lagi di channel Youtube Lokalan Bali ini. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, siang hari ini kita bersama tim lokalan akan segera menuju ke Desa Blabatuh, yaitu tepatnya di Pandek Agan Ring, kita bersama Pak Prok Arisubagia, yaitu Ketua Laboratorium Teknik Universitas Sudayana. Karena hasil dari pengecekan laboratorium besi muntik siokan sudah keluar hasilnya. Kita juga penasaran kandungan logam-logam apa saja yang terkandung di bilah besi muntik siokan. Dan hari ini kita akan melihat langsung hasil laboratorium dari Universitas Teknik Udayana tentang kandungan besi muntik siokan. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, tonton sampai habis channel Youtube Lokalan Bali ini. Dan kita bersama tim Lokalan Bali, dan bersama teman-teman sudah menunggu di Pandek Agan Ring di Bilah Batuh. Rasa penasaran kita tentang kandungan logam apa saja yang tersimpan di besi muntik siokan. Teman-teman dan para sahabat lokalan, tonton, dan ingat like, komen, dan subscribe-nya. Dan siang hari ini, di episode hari ini, kita juga diendol oleh Alkotra Bali. Yang selalu setia dengan Lokalan Bali, yang selalu setia dengan Warung Pandan Tri, yang selalu mengendol dan memperkenalkan produk Alkotra Bali kepada teman-teman dan kepada para sahabat lokalan. Ini wujudnya dari Alkotra Bali juga support Lokalan Bali kita. Atung Karel, ganas! Ya, teman-teman dan para sahabat lokalan, sekarang kita bersama Bali TV. Kita akan meliput tentang kandungan besi yang terkandung dengan besi muntik siokan. Kita juga mengajak tim Bali TV. Ini wujud Bali TV juga yang support budaya lokalan tentang kris Bali kita. Begitu, Tuan? Siap. Mantap. Mantap. Teman-teman dan para sahabat lokalan, ini adalah besi muntik siokan yang dijadikan bahan pamor oleh Jodoh Pandeng Agatring. Sudah 80 persen, tinggal 20 persen akan selesai. Ini adalah yang istri, ini adalah yang lanan. Angka 13 sesuai request saya. Satu, tiga, tiga belas. Asliq itu kan bahannya dia, antara si UN, N, N itu ada X-nya dia, bahasa-bahasa kimia. Nah itu bisa terbentuk oleh dirinya dia sendiri Karena setiap proses material itu Pasti dia yang mengandung karbon Pasti yang mengandung oksigen Baru unsur-unsur yang lainnya yang terkandung oleh mereka Ya apakah kalau kita ngomongin besi Ada Fe-nya, Ferro-nya Ada silikonnya Ada titaniumnya, ada magnesiumnya Macam-macam Yang pokok disini kan C sama O dulu Kalau dia bentuknya besi Murni besi Kayak ini pasir-pasir yang ditemukan di Munteksio kan Munteksio kan itu Fe Fe murni dia Jadi Ferro-nya Jadi besinya, biji besinya dia Belum jadi logamnya Baru biji besinya Kalau dia sudah menjadi logam nanti Itu kan teroksidasi dia Bukan teroksidasi, terreaksi Menjadi Fe2O3 Nah ini nanti Ininya Tambahkan campuran Namun tambah apa Itu baru dia Baru jadi logam Begininya Nah itu proses Daripada pembentukan Material Untuk menjadi logam Bahasa logam Sama Sama unsur logam Beda Unsur logam Bagian-bagian yang membentuk logam Jadi logam Benda Padat yang terbentuk Lalu unsur-unsur ini Kalau dari teori Yang kita cari tahu Itu kan unsur-unsurnya Unsur-unsurnya Jadi sehingga dengan demikian Nah Tapi sana Kayak mungkin Saya tambahkan Tajem Ladosnya Kan tambahin karbon Tambahin baja Bajah Nah kan Bajahnya baja Itu pasti dia Kandungan karbonnya tinggi Kandungan besinya rendah Dan itu Dari ilmu Keteknikan Metaloginya Disitu Dasarnya Bermainnya Kayak yang kemarin Kan Ngobol-ngobol Dengan teman Oh mungkin Kita nanti Adakan kegiatan Dalam matian Pendampingan Pada proses Pencampuran logang Itu apa Dari kita Itu yang Adakan nanti Kegiatannya Itu lagi Dan kita tahu Selama ini Apa yang kita Warisi Informasi-informasi Termasuk juga Riset-riset kita Tanpa kita memikirkan Skardiprop Kan Yang kan Tidak paham Ada apa Reaksi kimia Dan lain sebagainya Nah ini Yang perlu kita Antisipasi Jadi Satu Kan tujuannya Untuk katikan Keselamatan Keselamatan Kesehatan Terus kemudian Apa namanya Yang lagi satu Keselamatan Kesehatan Sama Apa lagi satu ya Kok lupa jadinya Keamanan Keamanan Ya Gimana Model Jadi suasana kerja Pengaman Tadi lagi Bermain api Bermain panas Kan kita Terus kemudian Selamat Selamat Kalau matian Dengan efek itu Dari segi Nyampur Apa Kan kita Tiga Yang nantinya Menyebabkan kita Selamat Sehingga Sehat kita Kan tidak hanya Untuk buddha Satu bulan Dua bulan Kebanyakan Karena efek ini Menjadi sakit Akhirnya Pengupu jiwa Atau kita Mencari Pekerjaan Terhambat Oleh itu Sempat juga Yang pertama Yang gagal Terus yang Hampir ketemu Sempat Mual Karena proses Nempaan Ini kan Dia mengeluarkan Bau Baunya Bahan membakar Dia menghidup Ajak Meriang Kebus Karena Ternyata Tintal Dia mengajak Kebuka Itu masih Keluar Kaku Banyak Besur Mudai Saya meriang Kok Masarok Masarok Tidak Saya meriang Mas Saya Saya juga Mual Kandung Kandungan Kandungan Lu kan Main Sat Kimia Itu Kandungan Kandungan Kadang-kadang Dilap Itu Makanya Yang pertama Safety Kita Selamatan Ya Mau main Api Paling tidak Slop Tangan Satu Masker Itu Wajib Sebenarnya Rang Sombong Islan Takut Mati Memang Itu Harus Masker itu udah tadi asam solkat apa di lab itu ya udah pakai masker ya selop tangan pakai selop tangan itu plastik ya itu yang diambil terus Niki ini hasilnya teman-teman dan para sahabat lokalan ini adalah hasil dari pengujian lab di Universitas Teknik Udayana bersama Pak Prof kita akan melihat hasilnya kandungan logam apa saja yang terkandung di besi kundik sioka ini kan gambar ini pengujian dengan menggunakan sem ini besi tempa yang dibuat yang pertama kemudian ini ini dari besi itu ini hasilnya yang merah ini jadi dominan dia ini adalah FE nya dia the stance apa namanya unsur besinya dia dominan terus kemudian sampai di atas 70 di atas 50% terus ini yang putih yang putih yang putih bahannya yang dari mitik siokan nah ini datanya hampir sama juga dengan ini dia cuman dia lebih rendah jumlah besinya karena mungkin pada proses penempaan itu dia lepas atau apa nah ini pasirnya ini pasirnya yang tiang cuci dengan menggunakan asam pospat saya cuci dengan menggunakan asam pospat jadi gini dia ada bentuk-bentuk dia sendiri dia seperti ini kalau ini jadi ada kayak poli-poli dan semuanya tetapi dari segi kandungannya dia ada tiga kandungan yang dominan ada aluminiumnya disini muncul terus kemudian ada titanium dia muncul disini sebesar 4,6% terus kemudian ada FE nya sebesar 32% nah ini yang membentuk dia nah membentuk ada tiga unsur ini yang dominan membentuk daripada pasir itu sendiri terus kemudian yang berikutnya dari sini saya kan ambil satu-satu ini saya cuci dia ini tiang cuci dengan asam pospat ini saya cuci dengan menggunakan air biasa jadi air biasa hasilnya sama cuma dia menjadi lebih tinggi dia kandungan FE nya jadi dia air biasa kan tidak menghilangkan besinya ini menghilangkan besinya dia jadi bagian unsur besinya dihilangkan oleh asam pospatnya nah ini menjadi lebih banyak gini nya terus ini yang saya cuci dengan menggunakan air ini air apa namanya air aquades aquades air aquades bentuknya seperti ini yang bersama dan kandungannya dia sama ada magnesium muncul di sini wah ada magnesium ada magnesium nya terus kemudian ada aluminium nya masuk tadi ada silikon nya si nya ada titanium ada FE nya jadi ada lima unsur yang itu karena air itu kan dia bersih dia tidak mengurangi tidak menyebabkan ada unsur yang terikat sepuluh yang lainnya makanya lebih baik pasir itu sebelum dipakai kemarin kan itu kita coba juga ya disitu ada N A kok ada N A ini ada garam ada pasir masih belum belum dicuci ini karena air laut ini ada unsur garam disitu unsur garam itu makanya kalau besok dipakai harus dicuci juga untuk mengundangi korosik pada ini ada unsur aluminium yang muncul di situ makanya sepuluhnya ada di situ boleh kita ambil bahannya ya makanya berarti kita pelajar sekarang beli ya jadi disana kalau unsur yang secara visual yang putih-putih artinya ketika besi ini ke karena ada aluminium yang muncul di situ apakah ini aluminium ini? ya ada unsur aluminium yang muncul di situ dibandingkan dengan yang ini makanya sebenarnya setelah tahu ini oh tiap ada aluminium di sini ada magnesium di sini ada titaniumnya di sini nah kemudian kemarin ini informasi juga kan kemudian saya menerima tamu dari UTM Malaysia yang sudah ngerjakan ini bikin apa nih? boleh saya minta pasir yang dikit nah disini dibawa ke Malaysia sama dia nah pasir pun tek siop dibawa ke Malaysia saya mau tes juga ini nanti kita kombinasikan gini oke siap saya kasih seberapa pasirnya seberapa plastik kecil itu saya kasih nah untuk pengujian mekanisnya kayak impact kayak yang lain-lainnya itu kan belum bisa dilakukan karena bahannya lumayan itu bikin bikin benda kerjanya karakteristiknya ini ada gak kandung-kandungan yang berbahaya gitu untuk kandung enggak ada sih enggak ada cuma itu tadi jadi bahan-bahan tambahan itu yang kadang-kadang tidak tidak bisa kita jadi kecerahan dengan penjenak sudah jenak arsenik dia berarti ada warang sih gitu ya tetap di warang di isikan arsenik namun setelah itu dicuci di prosesnya di prosesnya ketika di warang kan orang memang mencuci dengan sabun setelah ini juga lebih baik dah sebagai edukasi ke masyarakat kalau memang lebih baiknya safety-nya menurut tiang kalau memang di langsuan itu jangan diminum jangan minum bukan tiang berarti menggunakan ketisan aja apa ketis peninggal karena mudah apapun apa bukannya tiang tidak percaya dengan kekuatan dia tapi yang namanya kita juga bicaranya safety artinya tinggalkan karena ada kandungan apa namanya arsenikum itu sangkut di siapa tahun pas karena sekarang siapa tahun keterusan ya itu dah makanya kita nanti ada berita eh sudah menurut bangsuan ini langsung itu kalian itu ya satu raga bersihkan pura segala macam dua sumbernya dari mana kan akhirnya terdampak itu caranya makanya besok kalau memang dipakai seperti itu kan ini hanya sekadar informasi informasi itu bisa dipakai asalkan sebelumnya dicuci lah dulu besi kandungan nalsim kandungan minyak-minyak tambahannya itu bisa hilang makanya makanya ada konsep jamas 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 pusaka ketika jamas pusaka kalau kita di bali kan tidak lupa jamas pusaka itu hanya tumpat landa pesuang mengisin kalau di jawa di jogja jamas itu memang di cuci mandikan di rumah kerisnya mandi setelah itu dikeringkan baru di minyak di kotoran-kotoran selama satu tahun itu dia menempel itu dibersihkan berarti kita di jawa perlu kita perlu kita edukasi untuk masyarakat untuk di bali untuk membersihkan kotor-kotor keris setiap satu tahun memang itu yang cuci air sabun misalkan air sabun wing apa namanya air aquades itu kan sebenarnya air yang disuling air yang disuling yang tanpa mineral itu sebenarnya aquades takutnya dengan air tambah air mungkin ada air kan intinya kan H2O ada hidrogennya ada O nya takutnya dia nanti ini lagi terikat dengan yang lainnya kalau mineral-mineral yang terbentuk di dalam air biasa ini kan bisa saja bisa ada natriumnya bisa ada sennya ada segala macamnya kalau apa namanya menggunakan aquades itu biasanya kami kerja di orang kimia-kimia itu kerjanya pasti pakai aquades biar tidak ada kontaminasi lain gitu jadi airnya sudah betul-betul suling kan harganya tidak mahal jadi saya biasanya beli itu per 50 liternya itu cuma Rp10.000 Rp15.000an itu tapi bisa kita edukasi ke masyarakat ketika per 6 bulan sekali dan dupa landap ketika kita mempunyai keris terus akan dicuci dengan aquades lebih dahulu cuci di aquades habis itu baru wing dimandikan lah dimandikan lah seperti kita di teman-teman yang jawa justru tiang yang kira-kira tiang-kira itu cuman sebelum tiang-kira itu cuman ah kenapa sih harus dicuci itu kan logam itu kan logam ketika dicuci dia kan mengandung air takutnya memicu reaksi karat pikirnya gitu karat itu kan sebenarnya udara kalau dia kebuka kena air kena udara tiga hari dua hari saja merah berarti yang menimbulkan karatnya udara apa Pak Prof oksidasi 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 jadi kena air hujan di sini saja sekarang hujan mungkin besok panas lagi dua hari di sekelilingnya udah kuning atasan suka di besi Pak Prof besi memang di toyo pantai di bawah laut selamanya gak mengkarat gak mengkarat tapi kalau di atas kena udara udara itu kan ada U2-nya berduanya garam itu ada Na Natrium Oxide oksid nah oksid ini udah munculnya udah menjadi karat hmm gak paham bener dan itu tergantung dari kadar garamnya kalau semakin tinggi kadar garamnya semakin cepat hmm hmm kayaknya caranya kayaknya caranya dilapisi lapisi dengan apa cet hmm bedik ya kurang-gian makanya kapal-kapal itu kan selalu udah itu sekian tahun itu di nge 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 may nok nge 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 sgenommen nge nge weak nge per 6 bulan sekali kita cuci yg l��록 selama AS berarti untuk per enam bulan sekali kita cuci pusaka kita pusaka keris setiap dengan air akuades atau air sabun habis itu baru diminyakkan dikeringkan dulu pakai air dryer silahkan minyak itu tujuannya biar tidak oksidasinya terhambat tetap terjadi tapi terhambat lebih lama apa namanya alam sulit kita membeli siap-siap pak prop saya izin seram pak prop ya terus yang bacakan ini untuk teman-teman para sahabat lokal ini kandungan logam yang tersimpan ring di sini kita bacakan ya cuman akan ada misi tulisan-tulisannya ini ya teman-teman dan para sahabat lokalan sesuai dengan uji lab ring di lab Universitas teknik dayana padahal kandungan dari besi mudik siokan ini bagi pak prop ya mudik siokan gambarnya ya ini ya yang dicuci dengan ini kan ada bahan teman-teman adalah unsur pasir mudik siokan dengan pembersihan asam pospat yang merah lagi yang dominan yang dominan ALK aluminium aluminium K 1.486 emas 1.56 sigma 0,04 atom 1.14 dan total 1.3311 yang pokoknya Niky mantan masanya oh masa mantan Niky ini kan tegangannya dia tegangannya sekian tegangannya dapatnya munculnya masa ini yang yang berarti T1 Niky titanium dan mengandung titik titanium dengan masa 4.66 dan Niky besi-besinya bergeru-nya mengandung 32.51 itu adalah kandungan ketika dicampur dengan asam pospat dan ketika pasir mudik siokan dibersihkan dengan asam pospat sama Niky dengan asam pospat tapi bentuk bentuk benda kerjanya beda Niky dengan air ya dengan air ya dengan asal pengamatan pembersih mudik siokan dengan pembersih air mengandung satu dua tiga empat lima mengandung lima masa itu magnesium 5 magnesium Mg magnesium 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 itu tiga koma lima lapan tiga koma lima lapan tiga dua koma lima lapan al aluminium aluminium K mengandung 2,87 silika 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 mengandung 1,26 dan kandungan titaniumnya mengandung 3,50 FA yaitu besi mengandung 41,36 dan kesimpulannya berdasarkan hasil penggunaan yang telah dilakukan terhadap analisa dapat disimpulkan sebagai berikut kandungan bahan baku di dominasi oleh unsur besi dan silika atas 50% dua penambahan bangan arsenik cukup berbahaya karena merupakan usur racun yang dapat menyebabkan gagal jantung tiga pembersihan bahan arsenik dapat dilakukan dengan penyucian menggunakan air besi atau akuades empat titik lebur besi adalah berkisar 1500 sampai eh kosong derajat celcius ya demikian dari hasil lab dari laboratorium di Universitas Teknik Udayana bersama Bapak Profesor Ari Subagil Profesor kita dari Universitas Udayana yang sudah mensupport lokalan sudah mengedukasi tentang besi Muntik Siokan bersama Pandek Agan Ring balik kita nah ini Prof yang bilang Nika jadi besi Muntik Siokan Nika kita kita jadikan sebagai bahan pamor Prof jadi besi Nika inti-inti daripada krisnya besi Nika kita bungkus dengan besi biasa Prof terus kita tempat lipat kita tempat lipat baru di dalam Nika ini kita sisipin Baja Prof untuk ketajamannya jadi di pinggir Nika semua dia Baja Prof nah besi Muntik Siokan nanti kalau di warangan mungkin lebih jelas Prof Nika kan ada bingkai-bingkai yang putih di dalamnya nih Prof nah itu di sini nah ini kan yang kemarin itu ada lipat semuanya itu seperti ini yang kasih ringkaran nah ini mungkin apa namanya efek pelipatan dan pulangnya itu mungkin ini lurus-lurusnya ya 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 terus kalau yang ini juga yang bagi satu dia kan ada ini kan titik-titik ini ini sebenarnya ada masih yang belum terpenuh itu belum penuh sehingga saya ambil ya misalnya ada rongga-rongga nah mungkin itu proses penempaan mungkin proses lipatan kepadatan nah itu juga menjadi salah satu penyebab nantinya kenapa kok rapuh misalnya oh iya oke ini ada kertas itu termasuk juga iya ada bagian yang kosong di sini kosong itu karena dia misalnya berdua eh kok patah padahal sebenarnya kalau dia utuh benar dia tidak patah gitu itu jenisnya maka yang ini kemarin bahannya itu tidak saya uji seperti ini saya potong jadi penampangnya dari sini nah itu kelihatan karena ini pada saat penggerindaan juga kan ada panas panas itu juga akan merubah strukturnya dia selama proses ini ya itu proses produksi itu namanya kadang-kadang kan kadang ngaksih itu akhirnya berubah di halis itu itu juga bisa menjadi waktu itu menyebabkan patahnya salah satu banyak faktor rongga ya kalau ini juga pada ini kan lurus sempur lurus panas pada saat kita masukkan sepuhnya itu terjadi perubahan temperatur yang secara tiba-tiba nah itu bisa bengkok ya hmm bengkok makil makanya tiang nyepuh krisnya kok ini kok harus tegak lurus harus tegak lurus kalau begini risiko ya ini kan tidak mau maaf memang dibuat agak lengkung agak bengkok agak bengkok ya itu ada strategi apa namanya teknik untuk kita bisa bagaimana kita hajar untuk kelurusan terus kemudian nyepuh itu ini kecepatannya harus sama hmm set diam di sini pan masih panas ini udah makasih harus set oh iya iya sekses nah kecepatan itu sama antara kecepatan masuk sama keluar itu sama memang dari sini pak prop untuk nyepuhnya tapi yang bagus untuk saatnya pak untuk airnya untuk nyepuh krisnya untuk nyepuh itu ya ada beliau nya yang tau maksudnya kalau pun menggunakan air prop apakah ada pengaruh PH air ada yang ingin pertanyaan ya yang bagus juga prop yang paling bagus akuades kan dia sama 7 sampai 8 ya air yang normal itu air tawar ada yang maaf ada yang menyebut narasi-narasi yang lembut nah ini kan kita coba kita ya itu kan kembali kepada majisnya ya apakah dari segi pemurni airnya atau gimana ini saya saya sebenarnya kemarin dapat ide juga kalau ditabati air air limbah air limbah AC itu air limbah AC itu dia kan Terima kasih emasih iji pakai yang kemarin ada anak-anak itu pakai air radiator apakah air radiator? air radiator jadi pengendapannya tidak ada karena dia tidak ada kandungan mineral-mineral lainnya itu jadi pada saat didiamkan dia tidak ada pengendapan itu dibandingkan dengan kita menggunakan air keran, air sumur itu kan pengendapannya banyak jangan-jangan air AC boleh diminum nih Pak? nah kita belum sih coba minum tapi rasanya tidak ada efeknya sebenarnya kalau ke unsur nyepuhnya Pak, kalau menggunakan air seperti apa yang bagus nih? tadi betul tadi dengan PH PH 7,6,8 itu normal tapi kita kan sederhana untuk kandungan kami ini Pak Pak nyepuh itu temperatur air temperatur air itu kan dia harus temperatur normal normalnya itu adalah suhu udara normal terbuka kalau dia dingin sekali itu tidak bagus ya jadi jadi bahan crygonik nantinya besi itu secara tepung kan ya bisa pengaruhnya Pak? iya, karena terlalu dingin itu jadi secara tepung ini bolong-bolong besi dan kepeh nanti secara tepung crygonik itu sampai temperatur di bawah 0 derajat itu sudah hingga 10 minus itu salah satu menyebabkan kapal titanic itu kan karena dinginnya tiba-tiba jadi patah oh, dingin tiba-tiba itu kapal muntuk keden itu pelat muntuk besar tepungnya itu iya, iya, iya berarti air AC coba air normal saja air normal nah itu alternatif karena ada air AC kita belum coba silahkan kalau memang disini mau coba dulu eksperimen jangan pakai ini dulu jengit-jengit jengit-jengit apa efeknya dari segi kekuatannya kan yang bisa kita pakai besi dulu kita bakal atau apa kita bisa pakai yang lain sehingga kita tes kekuatannya sebelumnya karena itu hanya manual gitu termasuk kita ngetes-ngetes besi bahan yang penting ini yang dibisikin besinya kita kan di keris ini perlu tiga-tenang besinya ini satu besi yang rendah karbon yang kedua yang tinggi karbon yang pakai secara-cara tradisional yang pipih, yang jambin toyo kalau patah, karbon kalau tak, letak, letak angan satu karena kan kalau karbon pasti kertas terus kemudian kalau rendah karbon pasti dia ulet nah itu biasanya pakai ngelilit apa itu kan gitu-gitu makanya yang tajam itu pas keras makanya itu yang dilindungi di dalam tadi kayaknya ada crack saya lihat kalau tidak salah kalau tidak salah nah ini ini ada ada titik crack di sini sekurang kamu sudah tidak tidak sih tidak sih bahkan itu takutnya kalau tidak sebuah crack lalu bisa lalu ditutup ya ditutup ya jika dia menelitikan kita harus mengeluk ya nah ngeluk itu pakai gerindah kita pukul pukul ya kita menetanah lagi ngeluk tanda jadi dia tiga tiga tahapan tiga tahapan untuk luk makalan ini ini kelanangnya ini istrinya iya segera sebenarnya sebenarnya ada apa namanya makna dari luk ini ada lanang ada istri gitu ada artinya namun lanang pasti kencang itu itu lurus namanya mungkin itu pasti maju kencang cowok itu masih maju kencang cowok itu masih maju kencang maju cekrak bunyi belum kita ada nanti kita pakai ini kalau lalah kebaliknya kalau tidak dia tembus kalau tembus baru biasa ini kita pakai ini kita pakai ini pertama di bahan bahan bajan kita ada nanti mungkin habis hari raya yang sama teman-teman bisa nanti diskusi lagi disini banyak-banyak kita diskusi silahkan prop yang sangat seneng ini anak-anak SMP sering di sini ya sebenarnya kita mengedukasi biar tidak meninggalkan karena sekarang wah ga emang dia kayak enak bukan untuk kecil mau menang bayu termasuk Tian dulu pernah berpikir seperti itu sebelum dihajar sekali dihajar sekali dari 2016 baru petang-tetang peraguk guru berdaki-daki kecepatan mau payas bagus jahatnya aslinya banyak yang tidak tidak terstarik sama dengan yang punya apa namanya orang tua di singa raja itu di beratan itu kan bikin bokor iya karena saya dulu waktu kecil saya melihat saya punya kakek-kakek itu natah bokor itu wih orang betul-betul rumit dan dia tanpa tanpa menggunakan mal dia sudah tahu apa yang harus dia buat itu dan itu dan salah satu pembuat kristen masyur ada di jaya fikir di pandemi itu karena jajaran itu memang pandemi bokor dulu dan sayangnya sekarang tidak ada semua main kapal saja main kapal siap orang kesejaan semuanya padahal kakek, nenek dan mereka punya perempuan seperti ini iya tapi tidak dipengusikan iya tidak ada kandang motor tidak ada kandang motor tidak ada kandang motor yang paling menyedihkan itu pucah bongkar iya kebun lah jadi itu tidak ada rasa iya betul tapi saya mau pindah bedik saya iya makanya saya tepiannya sakit iya itulah yang sebenarnya harus ada yang melestarikan melestarikan dalam artian dari segi budaya karena bali itu tanpa budaya di sehadapan adat adat tanpa budaya itu bali tidak punya arti bali tidak akan bisa hidup kalau tanpa budaya karena para wisata ke bali itu tidak melihat pemandangan tapi dia melihat bagaimana orang bali itu memelihara pemandangan itu berbasis pada budaya itu yang dilakukan itu yang menyebabkan mereka datang ke situ iya kalau lihat sekarang pemandangan di korea wih bagus bukan main di amerika sangat bagus mereka bikin semuanya itu tapi mereka tidak dia membuat itu bukan didasari oleh naluri budaya tapi kalau orang kita mendasari oleh naluri budaya bagaimana kita bisa melihat padi tapi jangan panggung lagi merundak gitu nah itu kembali kepada oh nah ada sumber jahabedik tapi pangjak liung lah nah itu kan pasti budaya nah budaya kita yang sudah mulai turun sekarang sangat-sangat terdegradasi itu adalah Suba Suba itu dah oleh fungsi lahan oleh fungsi lahan cepat sekali nah dia ngotel lengal ganti gitu nah ini kita yang namanya dulu orang Banyuwangi itu tidak punya beras mereka lah yang punya beras karena budaya kita sudah digeser dan itu semakin parah saya melihat apa namanya orang Banyu tidak kan budaya tiba-tiba saya tiba-tiba Banyuwangi bertelah gue padanya gitu enggak kita pasti ada prosesi ya maturan lalu juga bertari bertari seri matur suksumo dan segala macem nah itu lagi bisa ngetep padanya gitu akhirnya setelah itu aku matur suksumo dengan ke pura disitu dan gitu baru ada proses beras gitu ya ini jika saya padanya wadah itu makanya udah itu proses bersyukurnya ya proses berhukurnya kenapa sampai ada di di cari-cari itu ada ulun cari itu kan kita berbasis pada budaya itu ya itu dia ngalirin 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 nah mereka sekarang membuat kondisi itu disitu seperti misalnya di luar di korea dia melihat gimana mandi di sungai itu enak nah mereka membuat dengan teknologi jadi sungai yang kalau di korea itu sama dengan sungainya yang di kita sekarang sekarang dibuat biar dia menjadi bening airnya jadi sungainya itu di olah semuanya sehingga airnya bening mandilah mereka disitu hmm jadi pada saat musim panas ya saya dulu waktu masih terikir musim panas itu mandi di sungai ya sehingga dia ke kolam renang di sungai mulai menghidupkan apa pici-pici raku lindung itu mereka belajar dari kita kita yang hilang kita yang hilang itu kita yang hilang itu kita yang hilang itu yang di cari ini yang di cari ini dia pindahkan mancing lindung itu dah kesenangan saya lindung lipi juga suka hal ini lipi juga suka lindung itu gimana kita punya generasi sekarang kalau boleh saya berpesan ya mulailah membangkitkan lagi apa namanya lokal jenis lokal jenis yang kita miliki karena itu yang akan bisa kita jual iya bab tanpa itu kita tidak punya tambang ya tambang itu adalah budaya budaya tidak ada tambang emasan itu orang celuk disini saya tahu orang celuk disini menjadi kaya kenapa? karena budaya mereka ini terlihat ini hasil-hasilnya misalnya mereka budaya perempuan perempuan silper ini tidak ada perempuan silper itu berkaitan di luar negeri iya iya tapi taksunnya dia ajak kamu main itu yang itu yang kalau bicara perempuan bali itu kan taksu taksu benarnya itu berkaitan dengan kadi wawu benarnya apapun yang dilakukan itu berkaitan dengan budaya sehingga anak yang menggain itu itu betul-betul itu berkaitan jenana 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 mereka perempuan dan lalu mereka perempuan 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 tapi beda cerita itu yang kita itu yang kita bilang iya misalnya perempuan itu cina minggu saja yang menggunakan olat olat pokoknya taksu kembali tidak punya taksu iya jadi kayaknya jangan menjaga taksu itu saja yang masih bisa kita pertahankan iya kalau kita tidak sadar habis saya kembali kepada kembali kepada pemerintah harusnya pemerintah bisa berpikir seperti ini daerah apa misalnya ini daerah pandai nah dibentuklah daerah itu menjadi daerah yang betul-betul hidup sama dengan di korea itu itu ada namanya daerah kerajaan ada purinya di sebelahnya itu ada pandainya itu mereka lokalisasi jadi orang jadi orang dalam pun kesitu masuk kesitu itu harus jalan kaki gitu jadi tidak ada yang berani melawan itu itu sudah peraturan pemerintah mobil dibuatkan partilan ke jawa disitu itu jalan sehingga pariwisata kesana sabtu, minggu, dan seterusnya itu jalan kaki mereka masuk rumah oh ini rumah bukan bukan toko bukan apa rumah kita masuk dengan fungsinya masih kuat jadi mereka ada yang seperti ini oh sini oh ini ada keris kita datang disini itu datang disini nah mungkin ada niat oh kita pesen enggak lah terus pindah lagi dan itu karya namanya apa ya kalau di korea itu itu saya ngomongin korea karena saya mengalami sekali situasinya di korea saya senang kalau sudah sabtu, minggu itu saya jalan-jalan saja masuk-masuk rumah oh ini orang bikin somi bikin atap rumah ada di somi ada kok disitu maksudnya kita ini di rumah ini ada bikin topi mereka itu kegiatannya dan itu disubsisti oleh pemerintah pemerintah harusnya berani berbuat itu sekarang jadi melokalisasi daerah-daerah yang memiliki potensi potensi misalnya disini di celuk ini potensinya apa potensinya pernik-pernik perak ya jangan transportasi cuacet cuacet yaudah kita lokalisasi jalan baik itu orang punya rumah di dalam itu sendiri dia jalan kaki jadi ya boleh dikatakan enak nyaman dia merasakan nyaman disini dalam artian melihat lah kita punya suntuk lah kita belajar terus suntuk belajar jalan-jalan disitu melihat orang kerja oh dia naikin bikin pedang dia gak punya kris dia pedang bikin pedang ada kok tukang bikin pedangnya disitu ngepuk, kengken dia ada cuman mungkin alatnya mungkin lebih gebukannya alat ngepuknya bukan lagi kita tenaga dan mereka menggunakan pakaian tradisional tradisional seperti kita ini budayanya nah itu yang harusnya memang betul nilai jual gini apa namanya budaya kita disitu enggak enggak bisa kita melepaskan budaya itu roh roh kita itu roh kalau kita budaya habis-habis gitu tanda hati di Bali jangan sampai ada gaul di Bali ke depannya hilang jadi diri pak prok takut lah takut lah bedawi itu yang takutnya kita karena kita tergiru sudah mall-mall jadi lebih tinggal nih mall-mall pembangunan dimana-mana seperti dek generasi muda itulah yang mulai memakitkan nah itu makanya kenapa salah satu fokusnya itu karena dia merasakan mulai ditarik prok mulai ditarik dia kan tarik dari tarik ini kita udah merasakan anak-anak itu itu di mana-mana di jalan di tiktok di jalan-jalan di jalan-jalan di jalan-jalan anak-anak itu berdegradasi ya berdegradasi budaya dengan kemajuan teknologi HP dan lain sebagainya beranggapnya apa yang ada di Bali di pegelah itu beranggapnya biasa sehingga muncullah istilah meremeh kan ini yang perlu dirangsang eh ngakris itu keren lho ini cara mengintang ini aku harus beli samurai samurai miliaran kecaraan ke depan tidak seperti ini pak prop kita bangga dengan kris musik bari itu keren caranya payo banget syukur di musik ampun prok di musik tradisional ampun mulai dia gak menggambal berkurang nah artinya setidaknya dia bertahan bro iya kalau dia kalau tidak ada stt stt itu tari ini sangat terasa anak-anak dumun dia ngalih penari teman-teman teman-teman dan para sahabat lokalan sekarang kita melihat karya dari pekat nalo membuat yang namanya arit tapi khusus untuk upakara yadnya apa yang ini kak? ini wawasanya arit sudah malu arit sudah malu ini menggunakan pedudusan agung ini kegunaan ini ini bawah sana ini setelah kaki patuk kaki patuk ini apa yang ini kak? sudah malu setelah ini 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 ada siwata ini sampai siwata 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 ini ini sampai lintang yang menuduk arit ini bagus untuk jaga diri untuk malam ini ini kita bernyanyi dari Sumedang kita bernyanyan Desti iya, bernyanyan Desti jelas yang bernyanyi Desti arit tepuk, Kak? arit tepuk, aduh, kena arit bohong tapi kita menurut Maliawan yang berilmu katanya ini bersinar oh bersinar, karena mungkin sebagai bahan upakaroyadnya sampun di pasupati, Kak sampun di pasupati, barang yang pati disupati menjadi hidup, Kak iya, iya kalau yang ada di sini, kita tidak oh, tidak di sini, kita tidak hidup, Kak tidak, tidak hidup apapun, kalau di upacara, kita tidak ada bantan kita tidak ada duduk di sini oh, ini pasti menghutang, Kak biasanya menghutang oke, entah yang di sini, tukang bantan itu duduk, Pak oke, entah apalagi di sini, di sini, di sini, di sini hmm, tidak akhirnya beliau itu mendapatkan juga sedikit rezeki oke, entah ini, Kak, ini akan jadi turun di sini? ini, di Puromusan Puromusan, hmm Kak, dari tim lokal yang ingin mengoleksi karier lingkar tangan, berupa keris dunia, tapi pang murni, Kak ini seperti apa sekarang di Niye ke genah di warung dan di museum ini hidup kızungsung gitu maksudnya krisnya di masuk kecil kita harus tidur lah jadi kita diisi dia siap kita bisa dibantu bukan halus mau kejar tanganberg? kamu berkah bantuan banyak panas nih jadinya minum apa tuh bang? hahahaha penting, ini pak pak, saya bisa aja ya, tapi pak, kalau ada kerusi pak ya, kan cuman ya, cuman nih kamera nya ya ya menyelesaikan itu ya waktunya belakang saya sudah tidak meletak di sini oh, kalau tidak di sini muntah itu ya jadi, jangan Tidak ada yang mengelah campuran besi, jadi keris besi Iya, dia tidak mengelah besi, tapi kerisnya panggungan besi tersebut, kak raja, kuno-kuno Raja yang ada di sini, kak, dia matahari, kak, banyak yang bertanya Atau dia tidak mengelah keris atau yang mencari kuno itu, besi ngerajah, kak Ngerajah besi itu, anggun batu, anggun permata itu, kak Dharman Kepanian, mesti ngerajah besi, kak Menurut Dharman Kepanian, merajah besi, menulis Menulis, Nafi ke sindangnya Nafi ke order Baja Nafi tidak mampu, perkaraan Lalu, perkaraan sederhana, laban sederhana, cukup raja yang sederhana Yang raja sederhana, apa raja bandana? Yang raja sederhana, cukup peras pejati, canang tubungan Lengau wangi, burad wangi, pejati, asyik Terbahasan pasupati, terbahasan cakregeni Terbahasan cakregeni Dikalangnya keris ini, kak? Dikalangnya keris, kak? Dikalangnya keris, kak Dikalangnya, canang tubungan, lengau wangi, burad wangi, bersiang Bapak jati, kak? Ya Semua itu untuk mengundang beliau yang ada di alam ini Alam semesta, energi, kak? Ya Ya Pada canang tubungan Kita mengundang begawan siwokarmo Hmm Supaya masuk di sini Masuk di sini Akhirnya Banyak bersihannya untuk membersihkan besi itu secara alami untuk menghiasi besi itu supaya jadi berkesih dan terlalu dihias dan sempat bertanya ketika kris ini ketika digunakan untuk ngerajah gang Rago yang adalah usaha anggun mendagang apa rajahnya kak? yang rajahnya yang kudus sudah ada untuk rumah tangga nanti kalau pasupati pasupati semuanya diingkup diingkup nih kak? cuma sajiannya itu lengkap kalau kalau pasupati itu juga untuk berperang oh kalau perang untuk kalau pasupati rajahnya yang dituang dalam kris itu digunakan untuk perang itu rajahnya manusia yang membawa kepala manusia oh manusia yang membawa kepala manusia itu khusus kris ketika dituangkan dalam bentuk jahimah perang rajahnya manusia membawa kepala manusia dan di awal itu harus ada carunya dicicin belang bungkam oh berarti itu ada carunya yaitu anjing belang bungkam kak ya? hmmm pakai ya yang pakai sini ya yang sederhana aja oh sederhana pang ringan apa ngomong kak? standar diki kak? standarnya kulose danau kulose danau berarti kulose danau nikel digunakan untuk ragau pang lancar diki kak ya? hmmm tidak terlalu keras tidak terlalu lemah tidak terlalu lemah iya kak hmmm memang rajahnya itu pada kira 21 21 rajah kak? iya oh mungkin dia menangkan ring di jebakkan untuk rajahnya kak? dari guru kak pidang kak? hmmm sebenarnya rajahnya itu mungah ring darmo kepanian iya iya dan konten konten ya kita pilih-pilih pilih-pilih orangnya kak ya hmmm tidak semua dituangkan kak ya iya nganan pangsih nganan nak ngelih keris pangsih beratah nabot kak ya iya ngan ngomongin ngerisam nanti iya nih kamu ada satu kak malih sikit kak kenapa banyak orang ketika membuat keris keris itu nyengkalen ketika digunakan untuk ngurak bisa-bisa keris itu mencelakai minap itu dharma dan kepandainya ada pilih kak? mungkin pilih kak hmmm kenapa keris itu bisa pakai ngurak atau melukai iya akan melukai satu kesombongan orang yang membawa kesombongan orang yang membawa kak ya dalam ilmu batin iya ada kesudupan roh idesang yang widi sinar idesang yang widi tidak mampu dengan senjata patut ada sinar dari butuh kapiragel butuh kapiragel itu pasti melukai oh melukai kak? iya melukai lagi pula kalau di dalam rohani kalau mereka itu sombong menangtang menangtang bahwa keris ini hasil karyanya si A, si B harus saya patahkan iya pasti terlalu karena menyombongkan kaknya ada rasa keakuan kak ya kalau di sini akan saya ada keris yang aku ada yang murah aku ada yang murah keris ini kita tidak punya harus di tunasi sudah saya untuk tidak di maju tidak ada orang yang walaupun tidak tidak tentang karyanya di rumah keris yang murah ada yang murah adalah yang murah berarti berdaruh dia suatu kak minap ketika besi, tajamnya besi yang ada di dalam keris itu sudah ditumpulkan oleh Hidro Betara sudah ditolak oleh Betara tidak ada Pak Bokir, maka dia itu jadi kepala desa berarti akhirnya jimbaran ini mengikir keris, akhirnya ngurak jimbaran itu dengan keris beristaku, berarti ingin ngurak dan biasanya kalau pandenya juga, kalau Sombong juga bisa ngurak oh, itu tadi gitu Kak, itu Sumar tadi Kak iya, itu nasi Cang oh, pantesan jimbaran pandenya agar dengan Sombong, pelapan jimbaran ini jimbaran pandenya juga bisa ngurak, bareng perempuan rakyat sebabnya, makanan, Kak Nalau yang mendidik Kak Nalau mendidik agar kita tidak Sombong ummm, tetap pada dasarnya itu nasi Cang ya itu, né tapi nasi Cang pas panggidho itu kita masih masal dari Sombong itu pula, apabila saya buat keris oh, kita merasakan nasi Cang dulu itu ada yang berlalu kak, siro dewan pandai kak? ini saya katakan, siro dewan pandai yang merangsuk ketika kak nuna sijau siro rangsuk kak? ada di awal kak? waktunya, ini dia mengalami kris nomor satu, di kak nuna sijau ke alam dan sebab di dalam itu ada sinar yang nuna sijau itu adalah yang berahmu pasupati oh, berahmu pasupati setelah berahmu pasupati, kira-kira masuk di dalam badan sendiri iya, kan kita merasakan bahwa badan kita agak begini, begini kan? anget akhirnya, nuna sijau itu bertara kawit kak bertara kawit kak? iya makanya, nuna sijau itu seri empu analog ini iya, seri empu analog ini iya, itu penulisan di Bromo penulisan di Bromo penulisan di Bromo kak? iya iya, itu dan leluhur-leluhur pun tak luput juga leluhur yang mempunyai kris ini ke harus kita undang iya undang Cichen supaya beliau itu mendunin iya bahwa peletisan tanahnya membuat bagian begini, begini, begini iya supaya tidak mengganggu biar itu saya sudah mencari-cari saya sudah mencari iya, iya iya, iya iya, iya, iya banyak juga pandai itu meremehkan leluhur, pak menehkan leluhur pak itu salah iya pak menehkan leluhur pak leluhur pak itu harus kami hormati harus dilibatkan juga kak samad maksudnya kak ada nasi cangk iya, iya iya, iya terutama di waktu nah melahirkan kris itu kan iya kita lahirkan maksudnya ee picaunya apa picaunya itu dari alam iya 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 apa picaunya terutama ada juga picaunya dari rintuan itu berupa naga iya, iya berupa naga berupa naga iya, iya sangat bersuah iya sebab kudranya beliau itu seekor naga iya, iya iya iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya mungkin kan kembali 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 di Jawa di Jawa iya iya dalam sejarah iya, dalam sejarah lelintih penglingsir Kak Wintan memang dari Jawa turun ke Bali misalnya serimpu siwa seguna kan dari Jawa beliau iya turun ke Bali bersama dalam kepakesan sama dalam kepakesan iya akhirnya serimpu putranya beliau yang bernama serimpu ngurah lelumbang beliau itu belajar ke Jawa oh, belajar ke Jawa iya akhirnya datang ke Bali Bali datang ke Bali iya itu pula luar-luar kami yang lebih dahulu itu Jawa dan Bali itu sudah bersatu sudah bersatu Raga Besik Kak Raga Merga Besik Kak seperti itu Kak berarti Kak dari keturunan Selembang Geni Kak kayak tiang iya keturunan dari Pupu Siwa Seguna Pupu Siwa Seguna Pupu Siwa Seguna iya yang dilibatkan sebagai Agan Ring Agan Ring iya yang dilibatkan sebagai Agan Ring Bali bangunin ini anak alit ini Kak yang diberbatuh Kak dan yang di Bali berarti Kak dari keturunan Empu Siwa Seguna yang sedangkala itu menjadi Agan Ring Bali iya disayang oleh Raja disayang oleh Raja Raja Nabi Kak Kepakesan dalam Kepakesan setelah beliau itu berturun-turun juga pernah juga leluhur kami dibunuh dan dibusir oh gitu Kak iya waktu zaman dalam segening oh waktu era dalam segening iya sebab Gusti Ngora Kelaba iya dibunuh oleh Gusti Pandai Baso iya nah Gusti Pandai Baso ibunya itu seorang Pandai akhirnya akhirnya persempuran itu Pandai Baso kalah artinya Gusti Ngora Kanjo anaknya Gusti Ngora Kelaba itu Gusti Ngora Kanjo itu membunuh semua Pandai oh matiang Pandai iya Kak iya membunuh semua Pandai iya itu dan akhirnya sekarang bangkit kembali bangkit angkala Pandai waktu itulah Pandai tidak jadi Brahmana oh gitu cerita Kak oh waktu itu beliau itu melindungkan diri oh melindungkan diri menyelamatkan diri tidak Brahmana oh pastinya jadi Brahmana iya ada yang menjadi prajurit ada prajurit ada yang menjadi penari dan lulur kami penari oh lulur penari Kak iya penari iya sebagai sebagai keturun dari Empu Siwa Siwa Saguna Siwa Saguna dan sebagai Agandering Bali begitulah kisahnya dan sekarang Asunggara lewat keris kemardekan ini banyaknya kembali bangkit Pandai-pandai Bali kita untuk mengedukasi untuk melestarikan tentang keris kemardekan Bali kita Kak suka semua Kak podcast ini sore hari ini Kak kita podcast kita mengedukasi kepada anak muda tentang keris kemardekan tentang perjalanan kisah dari Empu Pekak Nala Ring Blabatuh Giyanyar untuk teman-teman dan para sahabat lokal inilah Pekak Nala yang kita ajak podcast di sore hari ini beliau adalah bapak kandung dari Pandai Berata yang berada di Blabatuh untuk teman-teman dan para sahabat lokal ketika ingin membuat keris kemardekan baru untuk koleksi untuk digunakan sebagai pelestari keris kemardekan bisa datang di Desa Blabatuh yaitu di Agandering Bali Ganaskan Lokal Ganaskan keris kemardekan Bali Ya teman-teman dan para sahabat lokalan demikian perjalanan kita dari tim lokalan Bali dari Blabatuh dan sekarang kita sudah berada di Pantandri yaitu tempatnya di Museum Art Pantandri ada pun hal yang kita kesimpulkan dari narasumber kita yaitu dari Bapak Ketua Laboratorium Teknik Universitas Sudayana yaitu Bapak Profesor Idewo Gedeari Subagio dengan titel STMT PSD beliau sudah mencantumkan sudah menguji kandungan logam yang terkandung di Besi Muntik Siokan bersama tim dari beliau ada pun juga beliau bercerita kepada kita kepada saya tim lokalan Bali yaitu tentang ada unsur Niskaloh yaitu satu minggu hasil lab dari Besi Muntik Siokan tidak terbaca akhirnya kita dari tim lokalan Bali sempat ngatur orang pejati ngatur orang piuning nunas tirter yang bertaruh dalam pengemak sepisah nunas kayu yang dijadikan sarung untuk keris Muntik Siokan akhirnya baru 3 hari yang lalu bisa terbaca itulah hasil goib yang tidak bisa kita ilmiahkan satu minggu tidak terbaca dan baru 3 hari menurut dari Bapak Prof bicara kepada tim lokalan baru bisa terbaca 3 hari yang lalu dan ada pun rangkuma yang tersimpan dikandungan besi Muntik Siokan itu adalah satu mengandung aluminium kedua mengandung silika dan ketiga mengandung titanium dan keempat sudah pastinya mengandung besi murni dan teman-teman dan para sahabat lokalan ada pun hasil riset kita bersama Agan Ring bahan eksperimen menggunakan bahan Muntik Siokan Astungkara kedepannya inilah kebanggaan kita di pesisir kebanggaan kita mempunyai besi mengklenting Muntik Siokan dan ada pun pesan dari Bapak Prof adalah ini perlu kita tengatkan dan beliau menggarisbawahi beliau perlu kita angkarkan yaitu tentang kandungan besi Muntik Siokan adalah ini kebanggaan kita di pesisir secara niskala inilah menyebabkan tengatnya Gumi Sandur juga yang perlu kita tengatkan dan angkarkan yaitu tentang kebanggaan kita di pesisir tentang kekayaan alam semesta besi Muntik Siokan demikian dari kami tim Lokalan Bali meriset dan bereksperimen dengan Pandia Gandring kita menguatkan kembali tentang kebanggaan kita jejak leluhur kita kita kuatkan kembali kita perkenalkan kepada anak muda ketika zaman era dulu membuat yang namanya keris menggunakan bahan alam dan kita sekarang bersama Pandia Gandring mengikuti jejak dari para leluhur kita yaitu ketika menggunakan bahan alam untuk dijadikan keris kedepannya Asunggara kekayaan alam ini kita jaga dan kita tengatkan dan kita angkarkan yaitu untuk apa? yaitu tentang inilah kebanggaan lokalan pesisir Bali kita Pramasanti kita aturkan mohon doa restunya Asunggara untuk Ratu bertara-tara bertari susun dalam pengemak ini membuat ikan serangan pembagi dan eksperimen kita berhasil Asunggara Pramasanti titik yang mengaturkan atas nama tim lokalan Bali yang berkarya mengucapkan Suksemaning Manah dan Pramasanti Om Santi 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 Om Kanas